Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Terima kasih Bangsa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa 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 and then the third agenda that is we are going yes i have a plan to make a webinar and then i just offer to bapak ibu semuanya whether bapak ibu agree or not with my planning a webinar or online webinar in this year in desember 2020 okay bapak ibu uh the first uh the second i i said that attending this meeting today you have uh given time for this to maybe bapak ibu punya kesibukan yang luar biaya rumah atau di sekolah yang belum terselesaikan tapi because of the comment bapak ibu terhadap MGMT bagaimana MGMT berlangsung baik dan semangat tapi bapak ibu bisa bergabung di sini sekali lagi adu thanks itu bapak ibu sudah meluangkan waktunya untuk di MGMT tidak membutuhkan dan waktu lama saya sekali lagi nanti setelah presentasi dari Pak Sulhan mudah-mudahan apa yang sampaikan pasti bisa diterapkan oleh bapak ibu nanti akan ada agenda penting yang kita tindak lanjuti yaitu reformasi pengurus atau pergantian pengurus untuk tahun 2021-2023 ya merujuk kepada peristiwa kemarin di provinsi bahwa sudah terjadi pilihan pengurus di level provinsi tanakan pada bulan kemarin yang yang kebetulan saya sebagai sekretaris di dan sudah terpilih pengurusnya yaitu Pak Ben dari SMA 6 kediri sebagai ketua OPIN untuk tahun 2021-2025 jadi empat tahun Nah kalau di kabupaten itu durasinya dua tahun sekali Hai nah perkara setelah monggo sehingga nanti empat kali dipilih kembali masih bisa itu merujuk SK di provinsi sudah akan pada bulan Januari maka mewakili pengurus yang lama ini juga akan meletakkan dan nanti akan diunjukkan ke pengurus maka dari itu karena SK nya nanti per Januari maka saya teman-teman pengurus itu bahwa pemilihannya itu 10 Desember jadi nanti bulan Desember bulan depan entah minggu awal atau Desember minggu kedua kita sudah melakukan kan dan nanti harapannya sudah ada terbentuk pengurus yang bahkan nanti pengurus itu nanti saya usulkan Januari nanti SK itu sudah terbit nah yang menerbitkan dan tentunya capdin ya untuk wilayah Jember dan wilayah Rumajang ya seperti itu itu agenda pada hari ini agenda kedua setelah nanti Pak nah nanti untuk masalah teknisnya Bapak Ibu saya mohon urun nembuk Bu berhubung kondisi COVID-19 ya so that condition is not not so good so we talk about the teknis how to do the election jadi sangat-sangat saya harapkan nanti urun nembuk dari semuanya saya kira itu kemudian yang enggak nanti mudah-mudahan kita juga terlaksana sambil merencanakan pemilihan juga nanti kita sambil merencanakan benda terakhir di tahun ini yaitu webinar webinar nasional internasional jadi narasumbernya nanti kita bisa yang Pak Eko punya kenalan dari luar negeri ya dari China ya bisa nanti kita undang sebagai owner karena tidak perlu biaya transportasi ya kita bisa dari sona untuk memberikan materi kita yang menit dari sini nanti bisa urun nembuk sebagai agenda terakhir ya dari MGMP bahasa Inggris periode yang tahun ini nah itu akan bisa terlaksana Bapak Ibu manakala Bapak Ibu support ya manakala Bapak Ibu setuju dan tentunya nanti kita bisa ngundang tidak hanya bahasa Inggris Kabupaten Jember tapi saya sudah berkolaborasi dengan Banyu Bondo Woso, Rumacang dan Situbondo nanti saya memekarkan sayap untuk mengundang mereka meskipun nanti kita batasi misalnya untuk teman-teman yang di Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi ini mungkin kita batasi partisipan sepuluh orang atau lima pulang yang penting kita sudah mengadakan satu event yang harapannya dulu zamannya Pak Lutfi itu adalah MGMP jaringan kita sejak zamannya Pak Lutfi itu akan mengadakan MGMP jaringan yang dulu berlaksana nah mungkin akan terlaksana saat ini yaitu saat online karena online itu tidak kita tidak perlu tempat kita tuh biaya ya biaya transportasi biaya penginapan dan sebagainya kita hanya butuh dana nanti untuk misalnya kita mengundang sumber dari luar mungkin ya sekedar untuk uang belionya mungkin bisa kita rembuk untuk biaya sayangnya kita bisa urun rembuk dengan teman-teman yang dari MGMP Kabupaten kalau mereka mau kalau misalnya enggak mau ya cukup kita kita atahi itu itu mimpi-mimpi saya ya dan tentu berharap teman-teman pengurus dan juga Bapak Ibu kalau memungkinkan tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya tidak apa-apa tapi disini banyak kepala banyak ide tentunya luar biasa ide dari laman saya harapkan saya kira itu Pak Irvan informasi dari saya karena waktunya mepet langsung saya kembalikan ke depan ya nanti kita akan diskusi lagi pada sesi kedua terima kasih selamat menikmati Waalaikumsalam Terima kasih Bu Mariana for the speech and the following is learning evaluate sharing by Bapak Sulhan Basofi SP Pak Sulhan time is yours Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak 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 untuk saya berbagi online Bapak Ibu mati terima kasih sebelumnya mohon maaf karena materi ini yang sebenarnya yang kemarin itu disampai tadi pending sehingga hari ini bisa tersemun karena waktu yang mepet yang seperti dikatakan oleh member mestinya kita fokus pada pada siang hari ini tentang reformasi kepengurusan tetapi baiklah karena adalah tanggung jawab akan saya sampaikan kita share aja yang berkaitan dengan penilaian online gitu ya yang saya secara teknis aja karena kalau secara apa namanya kebahasaan mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham apa itu penilaian apa itu penilaian online bedanya dengan pengukuran apa bedanya dengan evaluasi mungkin Bapak Ibu sudah tahu baik kali ini coba saya menampilkan dpd-nya saja ini dpd-nya ok Ehm kok tetapin yang gitu film ganteng salah kan di dalam bupati lebih mudah Pak Sulhan potas lulus baik Bapak Ibu kembali ke top ini kayaknya wajahnya agak diabaikan aja kita persempit penilaian dimaksud adalah penilaian menggunakan Google Form sehingga penilaian ini disepitkan kepada rana nitif ya baik Bapak Ibu ini mungkin mengingatkan bahwa penilaian online atau online penerapan berbagai macam cara dan dan penggunaan alat penilaian berbasis online jadi banyak macam beragam alat yang berbasis online yang tersedia sebagai media untuk memberikan penilaian kepada anak didik kita semuanya itu tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapelan kompetensi rangkaian kompetensi peserta didik jadi yang dimaksud beragam itu bisa menggunakan media zoom ya kan media asing Google Classroom quizis zoom with me atau aplikasi baik tingkupnya jadi ruangnya seperti yang sudah kita ketahui bersama sebetulnya ya ada di kaitannya dengan pengetahuan kemudian efektif berkaitan dengan sikraf kemudian domain psikomotor berkaitan dengan keterampilan ya oke saya lanjut lagi kemudian kaitannya dengan yang bersifat kognitif kita tahu semua ini hanya menjelaskan kembali atau mengingatkan kembali ya bahwa soal-soal itu bisa berupa pilihan ganda benar atau salah menjodok urayan jawaban singkat atau soal urayan bebas atau free isi kan dari segi cara atau pola jawaban yang diberikan soal dapat dibedakan ada soal yang telah disediakan jawabannya jadi peserta tes tinggal memilih jawaban tersebut pilihan ganda benar menjodokan dan sebagainya dan ada juga soal yang tidak disediakan jawabannya seperti urayan kemudian dilihat dari segi cara penduri yang skornya juga beda tergantung apakah soal itu bersifat objektif atau soal itu bersifat subjektif baik saya lanjutkan karena waktunya mungkin kaitannya dengan google form ini tidak asik sebenarnya google form itu sangat familiar bagi guru untuk memberikan penilaian sebenarnya materi ini yang pas itu demi kemarin karena kayaknya kita sudah banyak sekolah yang melaksanakan pas ya penilaian akhir meter tapi tidak apalah baik bapak ibu ya tahapannya itu yang harus kita lakukan ketika kita membuat soal melalui google form yang paling efektif kita lah yang memenyiapkan dulu dokumen soal bisa dokumen soal itu berbagi microsoft word excel dan lain sebagainya namun disarankan itu berbagi berbasis office atau microsoft word sehingga konversi soalnya itu lebih mudah ke google form kemudian yang kedua membuka google form google form kita kemudian kita lanjutkan juga google drive dan kemudian kita lanjutkan google form yang nomor 2 ini saya yakin bapak ibu guru sudah paham ini sudah ya jadi sarannya harus kita punya google drive ya bagaimana kalau seandainya bapak ibu mohon maaf barangkali ada yang kurang paham tentang bagaimana google drive silahkan bisa lihat di youtube bagaimana cara membuat google drive kemudian ketika kita yang ketiga adalah yang perlu diketahui ada 6 hal yang perlu dipahami yang penting adalah judul contoh misalnya soal bahasa inggris kelas 12 ipa 1 misalnya atau soal penilaian akhir semester kelas 12 ipa 1 mata pelajaran bahasa inggris sma negeri munggul sari begitu contoh kemudian kelas nomor iduk sikla nama sorry nama kelas nomor iduk sikla token jika ada ini sangat mengurutkan bisa berdasarkan nama kelas nis atau token kemudian langkah kedua input soal soal yang sudah tersedia yang berbasis microsoft itu kita siapkan jadi nanti tinggal copy paste kemudian setelah soal itu dibuat selesai berikut dengan bobot soalnya ya jadi bobot soalnya itu bisa sama atau tidak sama tergantung dari kualitas soalnya andai soal itu sama misal soal itu berjumlah 20 berarti soalnya kalau dianggap sama berarti semua itu tersedia pada isian google form kemudian seterusnya adalah share link muaranya ketika kita sudah selesai membuat soal itu muaranya pada link yang akan dibagikan kepada anak-anak gini kita nah link itu yang dihasilkan google form itu panjang dan mungkin juga tidak bisa terdeteksi soal ujian apa yang akan disampaikan karena linknya itu tidak menggambarkan ke mata pelajaran yang diujikan hingga ada cara linknya itu dipendekkan kemudian linknya itu disesuaikan dengan mata pelajaran jadi namanya pendek terus mata pelajaran misalnya bahasa inggris lepas bahasa inggris kelas 11 misalnya begitu ya itu bisa dibuat bisa menggunakan bitly bisa bisa menggunakan aplikasi kitip bisa cuman yang lebih familiar adalah bitly kemudian ya bisa banyak cara kemudian setelah link itu disebarkan kepada peserta didik dan terjawablah semua soalnya tugas kita adalah mendownload nilai nilai itu akan didownload pada tanggapan itu ada fitur tanggapan kemudian nilai yang didownload itu berbasis Excel sehingga Excel itu kita olah kembali sehingga sajian nilai itu sesuai yang kita inginkan misal nanti Excel itu berbasis diurutkan berdasarkan kelas kita olah itu menggunakan Excel ya oke selanjutnya nah ini adalah video simple yang menggambarkan ke 6 tahap itu lah apkah saya tawarkan Bapak Ibu apakah ini saya tayangkan apakah cukup saya bagi lewat penasaran tayangkan tayangkan penasaran live 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 kan dilak vesco penggian dilak vesco penggian ini lihat belum belum mulai itu puter Kak Zeti sudah tapi belum nah ini ya sudah belum belum sudah belum 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 nah buka ini kukul ter ini buka Pak buka buka ini ini belum itu itu belum muncul belum muncul ya saya muntuk muntuk Pak tapi ini buka buka sabar 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 tidurkan sabar ini dibuka gak gak coba Pak sulhan belum ya belum Pak sudah buka Pak ini sudah ini bapak videonya dihidupkan juga klik belum 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 kok bisa ya bisa ayo pencet kali kayaknya sudah belum gak mau tangkir kalau si guru di pencet paling Pak Sulhan kalau si guru di pencet tanganmu si to'e tangan si to'e belum sudah kok bisa ya ini padahal disini sudah nyala ya nyala ini nyala bisa mencet sinar ini nyala nyala sinarnya berarti gak bisa Pak Sulhan ya terus mutup-muntup tampil ya dia bisa Pak Sulhan mungkin tidak tampil WA Group Pak Sulhan biasa WA Group apa-apa Pak Sulhan disini bisa ya atau saya share lain Pak Sulhan ya apa ya disini tampil masih 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 narito enggak apa-apa Pak Sulhan masih narito enggak terus kita terus kita disini nanti ini tanpa terima kasih Pak terima kasih terima kasih ya terima kasih Mbak Ibu mungkin itu yang saya sampaikan mohon keputusan ya ya nyamanan tapi jangan khawatir nanti saya share aja oh ya siap tapi kesimpulannya adalah ketika nanti lihat tayangan saya itu sudah sekali tiga menit sudah bisa dengan trik dengan piat yang sangat efektif sekali mungkin itu Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Thank you very much Bapak Sulhan Sophie thanks for sharing about online assessment mempraktekan Bapak Ibu di sekalian di apakah yang tadi dengan menggunakan Google form yang familiar saat ini oleh Bapak Ibu sekalian dan banyak yang digunakan oke next next agenda is Mabnitya will share about the financial report of our NKFA Terima kasih Pak Ir akan mencoba menanyakan mana ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih yang diberikan yang diberikan kepada saya Pak Irvan dan kawan-kawan semua saya mohon izin melaporkan keuangan MPMP saya terakhir melaporkan bulan apa ya kok lupa kita mulai bulan September kita memiliki saldo 14.431.000 ini kebenaran pemasukan pengeluaran bulan Agustus selanjutnya saldo bulan Agustus ini menjadi saldo awal bulan September ya ini September pada bulan September ini ada pemasukan keunturan dari Ibu Rita 250.000 rupiah sedangkan pengeluarannya ini taziah ke Ibu Irma dan biaya ikat MGMP kemudian transport pengambilan sertifikat ini saya meminta tolong petugas SMA 2 sehingga saya memberi transport 25.000 total pengeluaran pada bulan September itu adalah 530 sehingga saldo kita tinggal 14.151.275 rupiah saldo di bulan September ini Bapak Ibu menjadi saldo awal bulan Oktober pada tanggal 1 Oktober posisi wang kita adalah 14.151.275 rupiah kemudian ada kegiatan pada tanggal 8 Oktober yaitu gilek bayi ini yang dikeluarkan adalah 150 nah sehingga saldo kita di bulan Oktober ini hingga 14.100.000 rupiah 1.275 dan ini jumlah ini menjadi saldo awal di bulan November ini saldo November untuk saat ini belum ada pengeluaran jadi saldo yang kita miliki tetap 14.1275 ini posisi keuangan pada saat Bapak Ibu yang cash kemudian yang di bank itu juga ada tapi Bumariana dan saya karena namanya atas nama Bumariana dan atas nama saya kita setiap kali ke bank untuk mengecek saldo itu mesti banyak orang untuk saat ini selama 9 bulan ini kami takut untuk kerumpul-kerumpul jadi Bumariana dan saya sudah mencoba ke bank kalau 2-3 kali setiap kali ke bank banyak sekali orang sehingga saldo yang ada di bank itu belum terlihat Bumariana itu saldo cashnya baik kemudian saya juga ingin menayangkan ini sudah saya tutup ya yang berikutnya yang ingin saya tayangkan adalah posisi yuran anak anak posisi yuran buka-buka buka-buka liru sebentar saya cari file-nya ini ini adalah posisi yuran yang terikam oleh catatan saya perubahannya hanya pada ibu Rita yang beliau telah membayar pada bulan beberapa bulan yang lalu RS Bu Rita Dewi nah ini 250 sudah tertulis Bapak Ibu ini kalau kita dari atas ada banyak anggota nah seperti ini belum ada pemasukan lagi untuk periode 2019 2020 nah Bapak Ibu setelah pengurus baru terbentuk saya akan segera menyerahkan uang tersebut dan juga buku pangnya jadi kita bisa bertemu berjanjian at any time karena saya setiap hari di sekolah dan Bumariana juga ini kepada bendara baru saya akan menyerahkan begitu pengurus sudah terbentuk tapi kita harus janjian tempatnya dan waktunya supaya Bumariana dan saya bisa bertemu bersama-sama dengan Bapak Ibu yang menjadi pengurus baru Bapak Ibu ini yang bisa saya laporkan kalau ada review atau koreksi monggo saya siap at any time nah ini ini yang lalu ini yang sudah atau tidak ikut berode berikutnya demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan yang saya laporkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya monggo silahkan terima kasih Pak Erfan terima kasih 9 bulan 9 bulan ini sudah 3 kali kalau lalu bang itu kok mesti banyak orang akhirnya bergeru 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 atau bergeru bergeru bagian PLT di bangun jatim kan jadi kalau kita bisa menyimpulkan dari Ibu Nidia mungkin bisa lebih dari 14 juta biar gabung keuangan dari MGMP yang ada di bank sama yang cash yang ada di Ibu Nidia Bapak Ibu sekalian mungkin di tadi yang disampaikan oleh Ibu Nidia bahwa Bapak Ibu ternyata masih ada tanggungan yang belum membayarkan iuran MGMP di tahun 2019 tahun 2020 untuk 2020 ini memang kita free kan tidak ada iuran dikarenakan memang kita tidak dapat secara offline atau secara tetap buka sehingga Bapak Ibu yang masih memiliki tanggungan baik itu dari tahun 2019 tahun 2020 akan dipenuhi ke Ibu Nidia sebelum ada pergantian konglus yang baru kemudian apakah nanti ispat pergantian baru ada pengutian atau tetap menjadi tagihan Ibu Nidia atau Ibu Mariana jadi kalau Ibu yang masih punya tanggungan dibayarkan boleh via transfer nanti Ibu Mariana akan memberikan rekening baik Bapak Ibu sekalian because there are some agenda from Ina about preparing of the next NGMP committee elections kemudian preparing for webinar national webinar that needs your idea to share in this meeting that will be led by Ibu Mariana time is yours thank you Pak Irvan dan juga kepada Mbak Nitya yang sudah melaporkan secara rinci keuangan NGMP kita yang kita lakukan baik itu berasal dari bantuan MKKKS jadi perlu di kita setiap tahun semester sepertinya itu kita dapat bantuan dari MKKKS itu 2 juta gitu ya Pak Mbak Nitya saya lupa entah tahun entah tiap semester yang tahun kemarin kita sudah dapat sumber yang lain yaitu dari umuran Bapak Ibu sehingga terpumpul setian kemudian yang berikutnya dari hasil kalau dibandingkan dengan MKK Bapak Ibu kita termasuk surplus karena memang kita punya kegiatan lebih mungkin mungkin hanya tahun ini aja kita tidak bisa mengat Lomba meskipun keuntungannya atau profitnya itu tidak tetapi lumayanlah untuk menambah MKKK Bahasa Inggris kalau kita teman-teman yang ada di kapalipaten lain Bapak Ibu itu jarang sekali yang punya keuangan seperti MKKK Hal itu ketika kemarin ada di tingkat lebih dan ditayangkan juga MGMP mana yang belum menyeri itu banyak sekali di antara 38 kabupaten apa pengibatnya ternyata Ketum melaporkan bahwa mereka sehingga dan anak MGMP tidak ada yang kami ketuanya tidak tidak api ada yang tanaman secara terima terima bertemu dan sebagainya sehingga saya sangat melasakkan punya teman-teman yang luar biasa di ini sehingga support terhadap semua jadi sekali lagi itu sumber ini untuk pertanyaan Pak Irvan apakah untuk tahun 2019 2020 2020 kemudian begini Pak Irvan kita sudah sepakat bahwa setiap kali pertemuan kita mengawali dengan komitmen bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat ketika kehadilannya mencapai sekian persen sekian persen waktu itu yang kalau tidak salah 70 persen tapi pada faktanya banyak Bapak Ibu yang kehadirannya tidak sampai 70 persen 50 persen jadi kalau 10 kali pertemuan itu 5 banyak memang yang di atas itu tapi kalau di rata-rata itu nah kemudian kesepakatannya kedua akan mendapatkan sertifikat ketika memenuhi kewajiban yang kedua yaitu membayar iuran ya itu kesepakatannya kesepakatannya bapak ibu saya mencoba untuk menindaklanjuti itu dan saya berusaha bagaimana supaya bapak ibu semuanya mendapatkan 1 meski tingkat kehadiran bapak ibu itu full tapi juga tidak nol jadi saya selalu berkoordinasi dengan sekretaris itu luar biasa jadi berita itu setiap tahun merekap kehadiran panjemengan itu ya jadi Bumariana 7 kali Bu Deni berapa misalnya itu ada datanya semuanya di berita nah berdasarkan data itu maka sebuah sertifikat ya membuat sertifikat dengan meminta data kelemengan nah ketika itu nol jadi rekapan ibu itu ketika kehadirannya nol maka saya tidak tidak memiliki nah maka dari itu bapak ibu yang mungkin hanya diri sekali tapi tapi ada sertifikatnya dan mengirim data ini mendapatkan sertifikat nah konsekuensinya indika mendapatkan sertifikat ya konsekuensinya kewajiban yaitu memelayar iuran tapi saya lihat masih banyak yang berapa teman sudah menambil kemarin di Ika sama Pak monggo yang membutuhkan mungkin mau kenaikan pangkat dan sebagainya sudah ada semuanya tentunya kewajibannya juga saya minta tolong untuk dipenuhi itu bersama ibu untuk pendingan bersama nanti juga akan dilaporkan oleh dia khususnya kepada bendara yang baru nanti kalau misalnya sudah terbentuk terus baru jadi sekali lagi mohon maaf tidak tidak ada keputian untuk iuran bulan 2000 jadi tetap berapa itu yang kemarin 200 atau 200 250 250 250 250 200 25 iya monggo iya itu komitmen kita kita penuhi supaya tidak timbul kedemburuan sosial loh aku gak bayar aku di WI ku makna aku gak bisa gitu ya jadi mohon tolong ya jadi mohon tolong misikan 250 kemudian ini informasi nanti juga akan ada iuran ke provinsi jadi akan digalakkan lagi kalau kemarin itu per perbulan itu kita kena 200 ke provinsi perbulan jadi kalau dibagi 100 orang anggota berarti berarti per orang hanya 20 ribu ya di provinsi itu nah sekarang nampaknya berdasarkan jumlah anggota ada yang minta jumlah anggota kemudian gak tahu belum disepakati per anggota apa 5 ribu atau berapa gitu atau bahkan kemarin ada yang menawar 6 ribu sehingga kalau 100 berarti hanya 60 ribu itu itu tawar-menawar di provinsi juga tawar-menawar bapak ibu kenapa karena tidak ada anggotanya maksudnya itu gak aktif gitu sehingga dapat lorna gitu kalau kita bayar 200 pun kita gak masalah ya tapi kalau ke provinsi lain atau kevapin lain itu tidak itu untuk masalah inginan sekali lagi saya meniap jadi tetap untuk di penegi terima kasih sekali kemudian untuk berikutnya Pak Irvan ini untuk sesi satu untuk sesi satu karena kita Pak Irvan gak pakai langganan bapak ibu kalau kemarin lanjutnya pakai langganan sekarang langganannya jadi per 40 menit ya udah-udah masih cukup nanti kita lanjutkan yang saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sulhan yang sudah berbagi kepada kita tentang penelitian online tetap Pak Sulhan penting kami saya kita tetap harus upgrade ya kirimu kita milits kita untuk Pak Didi kita kalau Pak Sulhan saya ingin menambahkan yang di share Pak Sulhan tadi itu adalah kita bisa masukkan soal bapak ibu di google form ya jadi copy paste ya tetapi kita juga bisa membuat full jadi supaya kita tidak capek copy paste google form kita bisa buat kuncinya saja terus soalnya kita pilih agrup atau lewat gcr ya itu dokumen jadi anak-anak kita kasih soalnya kemudian anak-anak kita kasih link apa namanya link kunci jawabannya atau jika link jika jadi kalau misalnya soalnya 15 ya kita buat jika 15 tinggal undul kemudian kita bisa sortir sesuai dengan kelas kalau boleh saya share jadi saya menambahkan bagaimana cara share Pak ya begini ya seperti ini share screen jadi kalau kita membuat pinci jahatnya saja seperti ini Bapak nama kemudian nomor absen kemudian grade grade ini kita pakai kelas ini kita pakai jantan anak-anak kemudian ketika ini sudah divisi Bapak Ibu maka nanti akan masuk ke soal jadi nah ini bukan soal benar jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mempraktikkan ini mungkin ada yang pernah ya sudah LGK membuat LGK tidak ada tidak ada soal jadi tidak ada soal disini tapi LGK jadi misalnya nomor 1 arti jadi apa sehingga anak-anak nanti dokumennya bisa soalnya bisa lewat dokumen lewat print dan sebagainya setelah itu baru anak-anak tinggal klik-klik klik-klik disini tidak ada tulisan sama sekali nah nanti kita tinggal mundur di respon itu yang yang kedua Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak perlu oke pasti soal apalagi kalau ada gambarnya mungkin agak sulitan atau ada teksnya kita kan teks panjang sekali jadi seperti itu jadi soalnya terpisah jadi kita ngirim soal ke anak-anak kemudian berupa dokumen atau kita share di di Google Classroom kalau kita pakai Google Class atau pakai LMS yang lainnya nah kemudian ini linknya ini link ini kita share juga sehingga sehingga anak-anak nanti menjauhnya lewat nanti kita kita hundur jadi hundur nanti hasilnya kita masukkan kita bisa menutupkan ini bisa melihat yang ini yang ini jadi nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu jadi tinggal sorry ini gimana di sini jadi nanti hasilnya ini sebenarnya ini hasilnya di sini Bapak Ibu jadi hasilnya ini ini sudah saya download ini sudah saya download Bapak Ibu kemudian downloadan ini jadi dalam bentuk download kemudian ini saya sort Bapak Ibu jadi saya sort jadi saya sortinya begini Bapak Ibu mungkin saya bisa menghentikan Bapak Ibu ya ini saya sort pakai ini Bapak Ibu pakai ini nah ini pakai Bapak Ibu nah kemudian nanti akan muncul Bifotnya Bifot Bifot nanti akan munculnya seperti ini nah munculnya yang penting jadi langsung bisa PS1 jadi Alivia kita undung nanti ini nanti tinggal kita copy paste ke buku nilai kita oke ini yang sudah terlakukan jadi tidak perlu copy paste soal soal di dekuk daftar apa namanya itu dijawabkan saja ya dari sini nanti kita ketemu anak-anak yang belum ngisi siapa itu akan itu tambahan di saya untuk materi dari Pak terima kasih terima kasih nah yang berikutnya nanti mungkin ada pengalaman pengalaman yang lain nanti kita meeting berikutnya masih pada penilaian nanti Bapak Ibu bisa sharing baiklah seperti yang dikatakan Pak Irvan tadi bahwa kita masuk kepada agenda yang ya bukan yang utama sih semuanya penting agenda pada siang hari ini itu tentang pemilihan pengurus ya saya share screen ya izinkan saya share screen ya pemilihan pengurus NKMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Cender periode 2020 2021 2023 Bapak Ibu kenapa saya mengusulkan untuk segera pemilihan pengurus ini karena nanti provinsi per Januari sudah turun SK maka dari itu nanti kita mengikuti sehingga nanti yang ikut menjadi anggota anggota NGMP provinsi harus diwakil oleh ketua maka ketua yang sendiri jadi saya nanti akan keluar dari grup provinsi dan yang ketua yang baru yang akan saya masukkan ke grup provinsi nah namun nanti karena di NGMP Jember dipandang maju dan sebagainya mungkin ketua nya akan diibatkan di dalam keperluan inti karena pengurusnya membutuhkan banyak Bapak Ibu kalau provinsi itu nanti bidang itu ada pada anggotanya jadi misalnya organisasi kalau disini kita cuma sendiri maka kalau provinsi bisa 4 orang anggotanya misalnya di dalam curriculum mungkin 4 orang mungkin yang dari diber akan dimasukkan di dalam keperluan itu penting Bapak Ibu sebelum saya masuk kepada seperti apa sih yang harus menjadi pengurus itu tentunya saya secara pribadi saya secara pribadi Bapak Ibu punya kriteria mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan ya nah kemudian setelah kita bicara tentang kriteria Bapak Ibu nanti kita bicara tentang teknis teknisnya seperti apa saya ingin isikan Bapak Ibu setelah teknis kita sepakati baru nanti kita laksanakan bulan Desember itu Bapak Ibu kalau menurut saya Bapak Ibu sesuai dengan kriteria yang ada di provinsi tidak jauh-jauh amut berbeda yaitu yang pertama adalah penelus atau ya yang duduk jadi pengurusan MGMP itu harus buru bahasa Inggris SMA baik negeri maupun suasana jadi tidak ada dikutumi bahwa ketua itu harus dari sekolah negeri tidak harus sudah negeri tidak harus punya NIP tidak jadi Bapak Ibu nanti semua punya pengurus khususnya ketua yang ada di Kabupaten Jenderal jadi disini anggotanya ada sekitar 110 tidak salah MGMP nanti satu kita pilih sebagai ketua yang lainnya adalah pengurus kemudian laki-laki maupun perempuan jadi tidak harus laki-laki perempuan terus tidak boleh apalagi sekarang kalau lihat pilihan Bupati Bapak Ibu banyak sekarang ketuanya justru perempuan lakilnya adalah Bapak-Bapak jadi levelnya sama ini laki-laki dan perempuan mari kita bersinergi kemudian ketika berkomitmen untuk menjaga NGP bahasa yang liru SMA apapun Jepat tetap eksis maknanya luas ini jadi tetap eksis itu harapan kita pengurus yang lama itu jangan sampai nanti tambah melendap 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 begitu karena memang kodaannya banyak sekali yang cobaannya banyak sekali untuk bisa menghsuskan bagaimana kodanya kita banyak dialami oleh sekolah-sekolah lain kata-kata kakamada terus tiba-tiba tidak berkegiatan kemudian dan tentunya harapannya berjalan semakin lebih jadi ini berhubung dan yang keempat adalah memiliki kemampuan sesuai dengan bidang jadi ketua tentunya memiliki kemampuan manajerial Bapak-Ibu jadi leadership itu Bapak-Ibu kemudian kalau sekretaris ya kaitannya dengan administrasi surat menyurat dan sebagainya dan Bapak-Ibu tentunya sudah tahu semuanya dan untuk binara tentunya bagaimana dia bisa mengelola keuangan kas yang ada di MGMP dengan tertib kemudian ada seksi organisasi Bapak-Ibu seksi organisasi nanti bersinergi dengan seksi berkumpul nanti ide-idenya ditunggu untuk kegiatan-kegiatan yang inovatif jadi kegiatan-kegiatan yang inovatif tidak hanya sekedar berkegiatan tapi yang inovatif yang lain daripada yang lain kegiatan MGMP bidang yang lain kemudian yang terakhir adalah bidang-bidang yang pokok Bapak-Ibu seperti yang kita ketahui bahwa kita punya tambahan bidang tapi tidak masuk di dalam SK jadi yang masuk dalam SK bidang tadanya nanti ada konsumsi kemudian dokumentasi yang penting itu sangat kita berikan kalau ada konsumsinya sama rata kau loyo Bapak-Ibu maka seksi konsumsi itu perlu dan perlu dibentuk Bapak-Ibu karena kalau nanti tidak jalan kalau dibentuk itu yang bertanggung yang tahun-tah kemarin itu Bu Sriva kemudian Bu Deni ya yang Biasi dimasuk dikonsumsi dan di Kabungan juga ada sesuatu kembangan baru nanti bagi pengurus yang sudah berbentuk berkoordinasi dengan pengurus lama tugasnya apa saja nanti masih bisa untuk konsumsi itu untuk kriteria yang saya merujuk sedikit saya merujuk dari kriteria yang ada di NGMP Bapak-Ibu Bapak-Ibu Atau mungkin ada yang mau menambahkan Bapak-Ibu monggo kriterianya dulu sebelum Bapak-Ibu nanti menentukan ya atau teknisnya teknisnya seperti apa belum kita bicara teknis kita bicara kriteria dulu ya belum ya kriteria aktif gitu ya mungkin ya aktif ya aktif ya belum ya yang lain-lain tentunya persente kompetensi dan lain-lainnya tentunya kita semuanya sudah mempunyai tujur yang bagus sekali untuk untuk yang dikasih list itu tidak dirampikan lagi ya nah itu kemudian saya minta untuk nombok ini misinya nombok mungkin bisa ada yang memberikan ide jadi teknisnya seperti apa teknik teknik ya teknik ya teknik nombok nombok mungkin masih ada ide atau yang lain yang senior return senior return monggo saya mohon turun tembuknya apa perlu dibentuk tim formator misalnya Pak Mitya mungkin ada ujilan Mbak Mitya Halo 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 Bapak Ibu Halo suara suara saya nggak kedengaran monggo teknisnya mungkin ada yang mau mengusulkan teknik pemilihan seperti apa coba saya Ibu Mariana ya Assalamualaikum Oh ya Assalamualaikum ya misalnya sebutkan namanya Oh Bu Kristiana ya Oh ya Assalamualaikum terima kasih waktu yang dibutuhkan saya ini salah satu teknisnya untuk semua anggota GMP supaya adid dan merata kita ambil dari misalnya nanti pengurus dari wilayah dari wilayah pengah dari wilayah timur barat utara semuanya sehingga merata itu untuk semua pengurus seperti itu Bu Mariana atau untuk semuanya mungkin masih ada ide-ide jadi tidak hanya di dalam kota jadi semuanya bisa perwakilannya begitu ya perwakilannya karena semuanya mempunyai hak mayat dan insya Allah seluruh anggota MBMP ini semua mempunyai sinergi kerjasama yang baik yaitu yang berharapkan bisa bekerjasama dengan yang baik aktif dan mau diajak apa ya mau diajak yaitu pergi bekerjasama saling kolaborasi ya kan terus bisa satu dan lainnya saling membantu itu harapannya jadi dari seluruh wilayah Ibu Mariana ya ini saya coba tulis saya ya oke ini saya Ibu Mariana itu Bapak Ibu ya 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 jadi Ibu Cristiana mengusurkan perwilayah ada kota atau tengah kotik utara timur dan selatan karena semua punya kesempatan untuk menjadi pengurus siapa tadi iya setiap anggota Ibu menurut menurut selesai dengan pengurus hariannya jadi ketua bendara sekebaris kemudian eh ya kita menurut ketua bendara sekebaris dipilih oleh semua angka kemudian nanti ditulis sewatnya siapa itu akan menjadi kebun saya begitu jadi satu paket terima kasih saya ini usulannya penting sekali Ibu Cristiana adik tetapi begini mengingat kondisi kita adalah secara online Bapak Ibu jadi kita tidak bisa mengadakan secara offline waktunya hanya tinggal satu bulan kalau menunggu nanti Januari Januari mungkin boleh tatap muka sekolah masuk mungkin aktif tapi kita juga tidak bisa berspekulasi bahwa kita bisa pertemuan Januari karena kondisi itu jadi online maka kalau kita memilih secara semua kepengurusan itu membutuhkan waktu yang terlalu lama saya kok punya ide begini monggo ditanggapi karena kita sama-sama punya ide kalau saya sepakat dengan Bu Cristiana tadi jadi masing-masing wilayah itu di di waktunya satu monggo kita tulis di antara nanti aku untuk lima ini nanti dari lima ini kita akan mengadakan pemilihan pada bulan Desember itu memilih ketua jadi belum bicara sekretar sepandara dan sebagainya memilih ketua dulu dari lima ini kalau misalnya sudah terbentuk ketua satu orang maka nanti ketua itu seperti di provinsi itu begitu jadi ketua itu nanti yang akan memilih atau mengambil mungkin bisa dari para representatif ini nanti sebagai pengurus siapa yang pendara siapa yang siapa yang organisasi siapa yang berkulung dan siapa yang emas mungkin nanti ketua yang punya negatif untuk memilih itu itu lebih cepat kalau menurut saya karena kalau misalnya kalau saya lihat tadi itu kalau offline mungkin it's okay kalau offline itu mungkin gampang gitu kalau ini kayaknya agak kecewitan jadi kita cukup melakukan satu kegiatan memilih itu memilih ketua dan nanti kalau ini sudah terpilih lima maka nanti saya akan kata kepada siapa di sini Bapak Ibu atau mungkin tentunya nanti yang di luar ini di luar orang-orang ini untuk menjadi tim sebagai panitia untuk mengadakan pemilihan secara online nanti untuk masalah teknisnya kita pakai gogung kita diskusikan lebih lagi yang penting Bapak Ibu nanti menyenangati dulu menyepakat di dulu mana yang harus kita pilih monggo oke Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat siap berikut guru Bahasa Inggris DMG B Bahasa Inggris Jember Matul Muntum Mary Pak Irvan dan teman-teman yang lain memberikan kesempatan ini berkaitan dengan reformasi perpengurusan dalam hal ini pemilihan ketua dipokuskan ke sana kemudian ada disertai nanti ke pengurusan yang lain saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Mariana itu tepat ya karena kita ini sebenarnya itu bergeraknya pada situasi seperti ini itu dasar aja adalah efisien siwat jadi adalah efisien si seperti itu kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Kristiana itu juga saya kira bisa diterima seperti itu jadi sebaiknya bulan Desember nanti kita pilih ketua terus mengenai kriteria tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mariana karena itu sangat setuju sekali saya jadi siapapun yang ada di sini kita direkatkan oleh satu kesamaan yaitu sama-sama pengampu pelajaran Bahasa Inggris tentang mewakili institusi negeri atau swasta saya kira itu sama untuk berkaitan dengan pemilihan ini kriteria-kriteria yang sudah disebut tadi ada lagi sesuatu yang tidak tertulis di sini bukan hanya aktif tapi berkaitan dengan kesinambungan kesinambungan dari apa yang sudah dirintis oleh pengurus sebelumnya yang tentu saja nanti akan tetap ada di situ untuk memperoleh pengurus yang baru maka ada dan itu saya kira tidak menyalai satu teknis pemilihan dari sebuah pengurusan sebuah organisasi harus ada maksudnya itu masih boleh dipilih dari pengurusan lama sebagai untuk pengurusan yang berikutnya untuk periode yang berikutnya dalam hal ini bukan ketua tetapi selain ketua dari pengurusan lama itu bisa dimasukkan karena seperti yang saya sampaikan tadi masalah efisensi berkesinambungan dari kegiatan kempian dari sejauh sangat emang sekali kalau nanti kita bukannya kita tidak mempercayai teman yang baru seperti itu tapi memang seperti ini memang harus dihati-hati sekali terikutnya disamping itu bapak ibu kita punya banyak sekali teman-teman yang masih energi gitu ya dari semudah itu 17 tahun ya 17 tahun beda yang yang seperti ini kan kapirator nya kadang berpet gitu jadi pakai gangguan ngomong cucu digas 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 kadang adret teman nah ini mungkin itu tidak masuk di dalam apa itu secara formil mas yang disampaikan lemong air itu tapi kalau boleh saya tambah itu ini pak ya usia di bawah 50 tahun itu ya bisa bisa kita kan saudara semuat terbuka seperti itu nah itu saya harus setuju sekali gimana pun juga nanti memang pertemuan kita ini satu bulan sekali untuk menyiapkan suatu pertemuan berikutnya dan menindaklanjut di pertemuan sebelumnya itu pemimpin yang energi di samping itu yang paham sekali dalam situasi sekarang ini teknik-teknik informatika literasi id-nya luar biasa tapi soalnya kenapa kita tidak tahu ini covid sampai kapan berakhir kalau berada edaran januari boleh tatap muka belum tentu itu jadi peta sekarang yang menakutkan itu rupanya dibutuhkan salah segera ketua yang seperti ini walaupun tidak tertulis itu saya itu satu hal yang harus jadi pertimbangan utama juga yang ketiga untuk yang tiga untuk berkaitan dengan teknis pemilihan tadi diusulkan untuk pemilihan informatur kemudian lagi pada asasi efisiensi yang sudah lagi difasilitasi oleh kepengurusan lama itu daripada masih bentuk-bentuk lagi nanti kan susah waktunya enggak ada kita dikejar lewat Desember dikereskan pengurus baru di bulan Januar tetap asasnya efisiensi ya sudah lah maksud nggak percaya sampai ke pengurusan lama jadi seperti itu dia difasilitasi saya kira tentara teknis-teknisnya dirembuk bersama dari ke pengurusan itu tersebut gimana kalau cuma kurang dari 10 orang kan enggak apa-apa offline kalau membicarakan ini situasi kayak gini kalau jumlah orangnya tidak terlalu banyak saya kan efektif itu kalau offline ke pengurusan ke pengurusan ke pengurusan peteria pengurus MPMP Bapak Ibu ini sudah ditambahkan oleh Pak Bambang tadi dari yang saya tulis 5 ini ada nah ini ya memang tidak patent Bapak Ibu usia di bawah 50 tahun belum tentu yang 55 tidak enerjik Bapak Bambang ada yang usia 55 itu enerjik luar biasa dikasas langsung mencolot itu ada kebanyakan mencolot kebanyakan mencolotnya memburi mencolot gelondong oke itu memang memang karena ini Bapak Ibu kenapa yang tenang ini karena kita kelihatan di masa istilahnya daya tahan kebanyakan luar biasa berkegiatan baik itu secara offline secara online secara online aduh katok pendek Pak Joko seksi tarik sih lupa dia kalau kalau dilihat temen-temennya kataan pendek untuk si kataan ini lali langsung katik ya bapak Ibu informasi sebenarnya halo mbak lewannya kataan kesalangan jadi itu jadi kriterianya ini ngabun tenang di bawah 50 kita support dari belakang high IT ini betul karena kita juga gak tahu pandemi ini sampai kapan sehingga butuh teman-teman yang yang literasi ID-nya di atas satu apa jadi berserang kalau saya ini sudah ya jadi ya ya nanya ya nanya ya prinsipnya kalau menurut saya apa yang di Ibu Zaida Ibu Christine sama Pak Sembang bagus yang saya tanyakan ini yang kalau misalkan pilih ketua aja dulu gak apa-apa sih bagus juga efisiensi ya apakah sudah ada sodoran siapa yang apa ditunjuk atau mereka untuk mencalonkan diri atau gimana saya pikir kalau misalkan apa namanya kita bikin kandidat cukup waktu sampai bulan Desember untuk kemudian sekarang misalkan tahu calon ketuanya kandidat nya siapa terus bulan Desember nanti kita pilih terima kasih masih ada terima kasih Bu Erma ini slide yang ketiga Bu Erma tadi diusulkan oleh Bu Istianya monggol Bapak Ibu ini Bu Istianya ini kita terima kita hari ini menentukan menentukan perwakilan perwakilan ini untuk menjadi ketua semua punya hak suara dan juga punya hak untuk dicalonkan nanti yang dicalonkan jangan mundur yang dicalonkan jangan mundur karena itu ya karena itu sudah kepercayaan jadi kita memberikan mandat oke perwakilan kota itu SMA mana saja gitu loh perwakilan itu SMA mana saja kota itu ya SMA Muhammadiyah 1 1 2 3 5 dan 4 kalau saya 3 4 5 sama Muhammadiyah SMA 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 1 titip nama Pak Irvan ya ketip dulu yang kotornya sekarang siap-siap yang kotornya SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5 1, 2, 3, 4, 5 SMA 3 dan saya saya dulu saya SMA 2 saya Pak Ervan yang wakil tengah yang jadi kota yang lain SMA 5 Pak Ervan saya setuju Pak Ervan ya Pak Ervan SMA 5, Pak Ervan SMA 5 Pak Ervan Pak Ervan saya juga Pak Ervan deh dari kota oke, selap, sudah ketemu kota Pak Ervan SMA Utara itu SMA Arjasa, Akalisa, Jokowono dan lain-lain Bu Ira kalau Arjasa berarti saya Bu Ira 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 Irawijayanti 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 Terus wilayah Iamur Iamur Pakusari Pakusari di Kota Utara Pak Sudhan Pak Sudhan Pak Sudhan Pak Sudhan Pak Sudhan Pak Sudhan yang barat barat tanggul tambi balung tanggul itu bu 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 angle jika i gencong enggak eve ditanyai suaran ya mu ya amongst perempuan yang mau usul Oh iya iya weh Pak Sulhan Bidengkarka Pak Sulhan kalau saya mohon maaf semua usul baik apa yang diusulkan oleh Pak Bambang apalagi saya tanya semak iya ya maaf ya kriteria aktif misalnya yang lebih persis itu kan pengurus lama sehingga saya ya kita berikan keurus lama itu yang yang punya punya apa namanya punya sempatan lah ya untuk bisa pemilu kalunya berdasarkan kriteria yang tadi kita kita sepakati bersama khususnya ya kan begitu sekarang kaitanya dengan timnya teman sejak tahun berapa itu kan semuanya data dari pengurus lama kalau saya tunjuk-tunjukkan enggak paham ya apa tidak Pak begitu kalau tidak pengurus yang lama sehingga saya efisiensi pengurus yang menentukan A B C D baru di di dibuka kepada forum yang lebih luas terima kasih Pak Sulhan usulannya jadi disuruh perwakilan ini menurut saya juga sudah ada perwakilan karena ada pengurus lama ini dari kota ini Pak Irvan ini termasuk pengurus kan sudah masuk kalau utara Bu Ira memang bukan pengurus lama tapi cukup aktif juga Pak Sulh ini dari mundur Sari jadi kan juga aktif Pak Alwi banggo Bapak Ibu barat Alwi aktif Pak Alwi yang barat Pak Alwi Pak Alwi juga pengurus ya berarti pengurus selatan selatan itu mana ya di Jenggara ya pencang iya pencang balung iya pencang balung iya itu selatan mana ini pulang dari simpon ini bulan dari itu aktif itu bulan pun aktif bulan dari bulan dari itu aktif dari mana saya pulang dari selatan selatan iya kayak sana itu sekitar buluan kan kayak gitu loh iya misalnya tuh masuk terus bulan dari sebentar Bapak Ibu Bapak Ibu ya Pak Sulhan tadi bulan yang lain saya ingin juga punya usulan siapa yang selain tadi yang sudah usulan biar kita terbuka itu ada Pak Tony ada Pak Rahmat oh iya Pak Marjuk ada lalu itu itu Pak Rahmat ya terus Pak Rahmat terus Pak Bui bagus yang wilayah Selatan apa digabung dengan Barat apa ditambah Selatan Pak Eko itu kan Selatan Pak Eko ya Eko 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 Kencong 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 Makas nah Bapak Ibu Eko ini adalah perwadilan untuk ketua Eko nanti kita pilih Nah nanti ketua terpilih itu akan membentuk pengurus itu bisa diambil dari mana saja wilayah mana saja misalnya menyebar terserah ketua itu ha itu ketua mungkin yang calon-calon ini nanti ambil dari yang lain, jadi kita ini hanya memilih ketua sendiri, seperti ini bagaimana kormasinya mohon calonnya itu menyampaikan nolakan ya, karena dibutuhkan tenaganya tidak boleh nolak betul-betul Bapak Ibu yang akan memilih pikirkan baik-baik baik, siapa yang akan Bapak Ibu minta tolong karena saya pikir kita minta tolong sama pengurus ya, karena kan kita diwadahi, jadi orang-orang yang berdedikasi tinggi untuk bekerja kita adalah anggotanya, seyokianya memang kita sangat menunggu, tetapi seperti yang disampaikan Bum M. Mariana, nanti calon ketua itu ketika sudah menjadi ketua kemudian memiliki hak-hak untuk memilih pengurusnya, saya pikir itu bakal itu bagian dari kemisteri dalam bekerja dan memudahkan untuk saya pikir Bapak Ibu juga harus kita harus selalu hukum apa yang akan dilaksanakan gitu, saya pikir terima kasih Bu Irma sudah memberikan pencet pada kita semua dan monggo Bapak Ibu kalau memang set lima orang ini sebagai kandidat ketua nanti setelah akan kita bicarakan lebih lanjut akan saya saya akan minta tolong kepada teman-teman di luar ini nanti sebagai tip pelaksana jadi di luar ini mungkin termasuk saya saya tambah yang lain jadi nanti si pelaksana itu bukan Pak Erba Pak Sulhan Pak Alwi Pak Eko bukan karena mereka adalah istilahnya istilahnya mantene jadi ini adalah mantene jadi pelaksananya adalah nanti kita di luar itu nanti teknisnya saya punya gambaran Bapak Ibu seperti yang saya lihat di provinsi itu tidak secara online itu berjalan baik meskipun menurut saya terlalu demokratis itu sampai butuhkan waktu lama kalau yang saya pikirkan itu kayaknya tidak lama jadi seperti anak-anak ujian menggunakan Google Form seperti itu Pak Ibu jadi nanti tim pelaksana akan tim pelaksana akan membuat satu Google Form pemilihan lewat Google Form kemudian nanti akan kami isikan foto-foto ini dengan unit kerja nah setelah itu nanti share ke Panjendenan semua nanti Panjendenan tinggal mengklik memilih mencetak siapa yang memilih hasil dari pemilihan itu nanti akan live akan di share screen disini seperti punya saya tadi Google Form seperti itu bentuknya nanti akan Excel dan juga akan berbeda apa namanya itu apa itu grafik ya nanti sekian persen misalnya Man Sarani sekian persen Bu Ira nanti akan muncul secara terbuka jadi tidak bisa dimanipulasi pilihan Bapak Ibu bagaimana gambaran saya seperti itu kemudian nanti bisa dijalankan sehingga tidak perlu jadi ini fotiknya sangat-sangat tertutup Bapak Ibu berada di rumah masing-masing layar HP seperti mengisi quiz itu mengisi quiz net jadi hasilnya nanti akan saya tampilkan di layar ini itu nanti teknisnya seperti itu monggo Bapak Ibu mungkin ada ada usulan atau ada masukan atau ada kritikan dari usulan saya apakah bisa dilaksanakan itu nanti Pak Irvan yang pinter IT apakah bisa Pak Irvan teknis yang saya tawarkan tadi Pak Irvan oke untuk Bu Rita tidak tolong untuk dicatat Bu Rita hasil keputusan ini oke saya butuh kalau tidak ada yang istilahnya menambahi tentang ide atau yang lainnya mungkin mungkin ya lo gimana yang lainnya Bumbu Seripa siaranya dimana ini Bumbu lagi ngelus ngelus Pak Irvan Halo Pak Eko Pak Eri Pak Eri mungkin Longgo tidak tidak ada waktunya memang iya makanya cuma bis pun iya 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 tapi ini untuk ini berarti sudah nama ini memang Riana oke ditampilkan lagi biar ingat Bapak Ibu nanti beberapa hari sebelum pemilihan itu ingatkan kembali calon kandidat calon ketua ini disampaikan di begitu terus nanti untuk teknisnya pada saat zoom nanti semua harus harus ikut dan harus aktif hp-nya sehingga semua terkam gitu loh cepat terkam dan harapan kami bisa tersambung dengan internet karena kalau tidak tersambung dengan internet maka akan sulit untuk mengirim atau submit nah tetapi kita harus punya janjian Bapak Ibu karena pesertanya itu anggota MGMD itu ada seratus berarti nanti ketika suara itu sudah masuk sekitar 51% ya 51% ya berarti suara itu sah gitu ya Bapak Ibu kita sepakati kita sepakati karena nanti khawatirnya kalau nunggu-nunggu yang lain sampai 100 terus tidak sah kan tambah susah kita gitu ya oke saya kira itu dari saya untuk teknologi ini dalam waktunya sudah habis untuk yang webinar monggo apakah ini kita tutup dulu berarti sudah selesai Bapak Ibu terima kasih nah yang selanjutnya adalah rencana webinar apakah perlu kita laksanakan atau kita pending dulu nunggu agenda terakhir tawaran saya ini atau saya kembalikan ke Pak Irvan hello Pak Irvan Pak Irvan Pak Irvan Irvan lagi mandi kayaknya iya kalau memang tidak memungkinkan Bapak Ibu untuk mengadakan kegiatan di bulan ini dan bulan Desember ya tidak apa-apa kita juga tidak mengadakan kegiatan lomba rencananya secara online tapi kayaknya tidak memungkinkan Bapak Ibu karena kita ternyata dengan online ini juga tambah sibuk tidak tambah nyantai tapi tambah energi kita tambah terguras ya sehingga manfaatnya sangat apa ya sering kita merasa tidak nyaman selain rasa takut ketika kita kumpul-kumpul dan sebagainya ya oke saya kembalikan kepada Pak Irvan saya bos di sini Pak Irvan munggu atau yang lain tadi belum ada komen ini tentang pemilihan ini Bu Ermi mana Bu Ermi yang dari tangguh Pak Budi Tuh Triase Mariana Mariana Pak Eko Mariana kalau sudah dilihat waktunya ini hampir 2 jam kita sudah mengambil waktu ini saya kembalikan ke Pak Irvan Pak Irvan di rumah ada pengajian jadi tadi meminta Ibu Ketua untuk menutup acara oh gitu di rumah ada acara pengajian ya oke ya begitu kalau memang tidak ada tambahan dari Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya di dalam kegiatan ini luar biasa Bapak Ibu sekali lagi saya sangat bangga pada Bapak Ibu karena kalau dibandingkan dengan MGMP lain apalagi di kabupaten lain itu tidak ada kegiatan jadi infonya selama COVID ini vakum kegiatan mewat Zoom dan sebagainya tapi untuk MGMP cender luar biasa seolah-olah tidak ada COVID-19 jadi tetap jalan agenda tetap luar biasa bisa sharing macam-macam dan sebagainya begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih tak terhingga dan mohon maaf manakala ada yang kurang di dalam kegiatan hari ini mungkin saya perlukan dan sebagainya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mewakili Pak Irfan mari kita tutup acara ini dengan menundukkan kepala sejenak berdoa mudah-mudahan kita semua diberi sehat mudah-mudahan keluarga kita diberi sehat dan mudah-mudahan agenda agenda kita rencana-rencana kita ke depan bisa berjalan dengan acara oke berdoa 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 selesai terima kasih Bapak Ibu kita tutup acara ini dengan bacaan bersama-sama dan mohon maaf manakala kalah ada kekurangan dan kelebihan oke selamat sore dan selamat beristirahat semuanya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa beraktifitas kembali secara sehat bersama keluarga oke selamat sore yang mau bincang-bincang mau go butuh bersama dulu butuh bersama dulu tangannya ya ya oke satu dua satu dua tiga Erma ini butuhnya tidak dibutuhkan halo selamat siang oke selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang ya Assalamualaikum selamat sore oke montang selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang